Ada beberapa lubang angin 1, 2, 3, 4, 5 Alhamdulillahi Wabarakatuh oke jadi teman-teman kita sudah berada di area situs sejarah yaitu situs sejarah Radio Malabar apa sih itu Radio Malabar dan kenapa disebut itu sejarah ayo ikutin terus Hedio Aventur mengeksplorasi dari Gunung Puntang ini jadi dari area camper van yang di bawah dan ada cafe Puntang kita ada jembatan menuju jembatan itu kita masuk ke area situs sejarah yaitu Radio Malabar nah apa sih Radio Malabar itu Radio Malabar itu sebenarnya radio yang dipergunakan dulu zaman pendudukan Belanda di daerah Gunung Puntang ini sekitar tahun 1916 1916 Radio Malabar itu dibangun 1922 atau kalau tidak salah itu baru di opening dan 1946 stop atau berhenti kenapa berhenti nanti kita ceritakan oke jadi disinilah posisi situs sejarah yang dari kemarin saya sempat ceritakan nah ini situs sejarah yaitu radio zaman Belanda dikenal dulu namanya Radio Malabar nah Radio Malabar ini tempat komunikasi komunikasi dari pendudukan Belanda di Indonesia khususnya di Gunung Puntang informasinya dibukanya itu tahun 1916 dan openingnya itu 1920-an ya 1920-an lalu 1946 itu stop berhenti stop berhentinya kenapa? karena pada saat waktu itu terjadi istilahnya itu sejarah lagi ya perjuangan sejarah namanya Bandung Lautan Api nah warga sekitar begitu ada perjuangan Bandung Lautan Api mereka mengetahui di atas sini ada radionya Belanda akhirnya diratakan nah seperti ini akhirnya penampakan yang situs sejarah saat ini ini adalah beberapa sisa-sisa fondasi dan bangunan dari situs sejarah Radio Malabar jadi dulu pihak penjajahan Belanda di Gunung Puntang ini ya khususnya mereka itu berkomunikasi secara radio itu dari sini Gunung Puntang terkenalnya Radio Malabar nah di bawahnya itu ada perumahannya perumahan karyawan Radio Malabar ada sekitar 10 unit itu pun sudah menjadi situs sejarah yaitu hanya tinggal sisa bekas-bekas bangunan dan fondasinya saja nah di sekitar Radio Malabar ini view-nya benar-benar sangat recommended sekali baik untuk mengadakan acara gathering komunitas atau yang lain-lainnya karena di sini tuh rata di sini lapang ya di depan Radio Malabar ini lapang sekali dengan background dari Gunung Puntang dan dikelilingi hutan oh iya untuk Gunung Puntang ini sebenarnya masih ada satwa dilindungi ya namanya tuh Oma Jawa apa kalau masalah Rutung Jawa lah istilahnya nah itu satwa dilindungi tapi memang jarang-jarang sih untuk terlihat satwa dilindungi itu karena mungkin keberadaan manusia juga ya mereka ada di dalam hutan terus kalau untuk sejarah-sejarah petilasan atau sejarah-sejarah jaman kerajaan dahulu juga di sini banyak pokoknya masih ada sakut paut dengan Prabu Siliwangi jadi Prabu Siliwangi itu memang selalu di mana-mana di Jawa Barat ini di gunung manapun selalu ada historinya jadi seperti itulah teman-teman semua dimanapun kita berada kita minimal menggali menggali sejarah dari sejarah-sejarah lokasi yang kita kunjungi nah selain dari sejarah Malabar di sini ada undak-undakan ada undak-undakan yang sangat recommended ini kalau acara malam ini di tengah aula ini bagus sekali nih ada acara panggung hiburan atau acara apa dan di atasnya itu penontonnya jadi oke jadi hari ini kita sampai di situ sejarah kita akan mendekati area sisa-sisa bangunannya kita akan merasakan sensasi dan flashback ke belakang dari sejarah radio Malabar ini di Gunung Puntang kita come on di Gunung Puntang oke jadi teman-teman ini kita berada di area tengah-tengahnya dari sepertinya ini sentralnya sentralnya ofis kantor dari radio Malabar ya di sini dan bangunannya ini tinggi berapa meter ini hampir 10 meter ini tingginya ini jadi ada beberapa lubang angin 1, 2, 3, 4, 5 7, 7, 7, 9 9 lubang angin lalu di depan itu seperti ada pintu Gapura nah kalau di sini kita tidak tahu ya dulu di sini kesibukannya seperti apa yang pasti kita bersyukur dengan banyaknya situs sejarah yang masih dilestarikan sehingga kita sebagai generasi muda bisa flashback flashback bagaimana sejarah Indonesia berdiri sampai sekarang oke gitu aja ayo kita motor-motor lagi studio Malabar jadi di tempat ini saya berdiri dulu pernah berdiri sebuah bangunan besar yang merupakan gedung pemancar radio versi VLF atau Very Low Frequency pemancar ini dipergunakan pemerintah India Belanda untuk berkomunikasi ke negara Belanda teman-teman pasti tahu sendiri kan dari Indonesia ke Belanda itu jaraknya bisa puluhan ribu kilo nah di Belanda stadion radio yang menerimanya itu berada di pedesaan infonya itu ada di di kawasan Sambek Belanda yaitu Kotwik dan stadion Malabar ini mulai berdiri tahun 1917 lalu diresmikan tahun 1923 saking besarnya pemancar radio ini hingga antenanya pun memiliki panjang 2 kilo itu baru antenanya membentang di celah gunung Malabar dan gunung Haruman pada saat itu lalu kebutuhan listriknya dipasok dari pembangkit listrik khusus yang sekarang dikenal dengan nama PLTA Lamajan jarak komunikasi yang ditempuh sampai ke Belanda itu sekitar 12.000 km sebuah jarak yang sangat jauh sekali sehingga stasiun radio Malabar disebut juga sebagai World Most Powerful Arc Transmitter Ever yaitu pemancar arc yang paling kuat yang pernah ada di dunia pada masa itu berarti teman-teman bisa ngebayangin ya teknologi pada masa zaman kemerdekaan itu sudah sangat tinggi sekali dengan segala keterbatasan dan tidak seperti sekarang semua serba mini sebar kecil kalau dulu antenanya aja bisa sampai 2 kilo antenanya lalu bagaimana dengan kondisi yang sekarang hancurnya studio Malabar itu karena apa nah jadi pada saat mendengar akan masuknya tentara Jepang ke Bandung tahun 1942 ini masa transisi ya jadi perang antara Belanda dan Jepang yang ada di Indonesia lalu karena khawatir pihak Belanda yaitu karyawan-karyawannya itu akhirnya merusak sendiri perangkapan penting dari radio tersebut karena dikhawatirkan akan dipakai pihak Jepang untuk kampanye dan propaganda dan pada tahun 1946 setelah kemerdekaan saat stasiun radio Malabar benar-benar dihancurkan oleh para pejuang kita pejuang Indonesia dalam rangka sejarah Bandung Lautan Api jadi dihancurkannya dulu itu dengan menggunakan dinamit sehingga dengan beberapa video yang saya tampilkan di Youtube ini ini adalah sisa-sisa dari berdirinya pemaca radio yang paling hebat di dunia dulu itu yaitu Studio Malabar jadi peristiwa boleh berlalu tapi sejarah hendaknya kita kenang selalu di tempat saya berpijak ini pernah berdiri salah satu tonggak dalam lini masa perkembangan komunikasi near cable dunia salam petualang salam om hejo adventure sekarang saya berada di atas dari area radio X radio Malabar ini ada area area vila nah area vila ini hari ini saya lihat ini yang tersedia yang sudah siap di booking itu ada dua dua vila bambu dan satu lagi vila yang sedang dibuat nah untuk di atas ini dari lokasi glamping memang naik lagi ke atas cuman memang tangga dan akomodasi naik ke atasnya itu sudah bagusnya sudah sangat bagus nah ini tangga ke bawahnya ataupun naik ke atas dan ini view sekitaran vila yang berada di area glamping radio Malabar ada satu vila besar disitu warna putih dan sini ada air ala-ala air terjun ini dan kita akan menyusuri vila vila yang berada di atas ini nah disini suhunya ademnya sangat-sangat dan ini baru terdapat dua vila di area yang atas nah ini toiletnya nah ini toilet sangat bersih sekali ya jadi toilet yang berada di atas sini ada dua vila namun toiletnya kita cek toiletnya ada toilet duduk buah mandi sabun shower dan lain-lain juga ada waspapel nah jadi kalau teman-teman yang mau nge-booking vila disini memang sangat rekomendasi sekali ya ini berada di atas di tempat yang tinggi nah kita lihat nah kita lihat satu vila yang sedang dalam tahap proses pembuatan ini vila yang baru dibuat yang akan menjadi tambahan dari dua vila yang sudah jadi kalau kita mau turun ke bawah nah disini ada aliran sungai-sungai kecil dibawah sini juga ada penangkaran burung merpati penangkaran burung merpati dan beberapa tanaman tanaman janda bolong disini banyak dan sangat subur nah ini penangkaran merpatinya di samping penangkaran merpati disini ada terdapat lagi yang tadi saya sebutkan aliran air jadi ini konsepnya seperti air perjum ini jadi kita pun kalau mau coba-coba berenang coba-coba mandi disini pun sepertinya sangat segar karena di atas karena di atasnya itu memang sudah tidak ada lagi lokasi pendak camping jadi kemungkinan langsung dari mata air atas nah ini bagian belakang dari vila vila putih ini vila yang paling besar yang saya lihat ada di lokasi sini selain 3 vila yang 2 vila yang sudah jadi tadi ini full 360 dari lokasi terima hai oke sekarang kita turun turun kita turun dari lokasi atas lokasi villa nah ini lokasi turunnya jadi disini ada dua arah yang naik dan turun jadi nanti temen-temen bebas pilih mau lewat mana ada lokasi turun ini disini ada undakan-undakan untuk duduk-duduk-duduk santai dengan viewnya di depan sana itu lapangan-lapangan besar dan area glamping disana oke selamat pagi sobat petualan dan temen-temen kali ini pagi ini saya berada di depan pintu masuk gua Belanda yang berada di Gunung Puntang nah kita akan mengeksplorasi bagaimana gua Belanda ini kedalamannya berapa dan fungsinya seperti apa ayo kita mulai bereksplorasi nah ini adalah pintu masuknya ada jadi disini ada tulisan selamat datang gua Belanda 165 meter jadi kemungkinan kedalamannya gua belanda ini 165 meter ya begini berada di bawah bukit dan disini tersusun dari batu-batuan dan masih sangat lembab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya eh sunyi lembab dingin dengan dinding-dinding batu dinding batu sebagai konstruksi utama dan jalan licin nah yang di di takutkan dari sini suasana lembabnya banyak ada makhluk-makhluk melata lainnya atau apa yang harus kita waspadai tapi disini sudah di ini ya sudah di kontrol oleh pengelola dalam arti nah ini gelap nih ada lampu gak bol lampu oke di sini enggak tembus pandang karena lampu tuh tadi di depan satu nah ini ada arah kita ke kiri disini memang sudah disediakan lampu jadi tapi hanya beberapa lampunya lah nah di ujung ini ada ruangan ruangan ini kemungkinan ya tempat-tempat logistik atau ruang yang lain karena kita melihat dari depan itu ternyata gua ini fungsinya pertama untuk menempat penempatan logistik dan persembunyian logistik makan ya maaf logistik makan minumnya mereka nah disini ada persimpangan nih persimpangan sebelah kiri itu sudah tidak tembus cahaya kemungkinan sangat dalam jadi kita ngikutin cahaya lampu yaitu ke arah kanan nah disini lagi ada persimpangan kiri dan kanan untuk persimpangan kanan itu gelap mentok kita juga tidak tahu ada apa tapi kita mengikuti jalur kabel kabar lampu kabel lampu berada di sini rwangan ini nah dari sini kita lihat jalur lampunya di atas-katas-katas Bismillahirrahmanirrahim sopallahu alhamdulillah Wala illallah islamu alhamdulillah Wala whatabar Masuk kesini, suasana disini lembabnya dan tinggi kemungkinan ini masih 2 meter kurang ya jadi untuk yang temen-temen tingginya lebih dari 161.70 yang hati-hati karena kalau itu ada persimpangan lagi tapi karena kanan ini sepertinya nih agak-agak Oh ini tembus luar ya oh iya 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 jadi memang jalannya licin di sini berbatu yang ada titik air-air dari atas dari celah-celah berbatuan ini adalah pintu kuah sebenarnya tadi masih ada beberapa lorong yang belum sempat kita lewatin cuma karena gelap sekali dan hawa-hawanya juga sangat lembab sekali jadi kita tidak lanjutkan ke arah yang lain-lainnya dan ada seperti ruangan penjara kayaknya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!